Di depan kita, saudara-saudaraku sekalian, menegakkan supermasi hukum itu telah mendengar secara lantang bahwa terjadinya pungli serta penghutang liar yang kemudian harus diberantas. Kemudian kaum patah yang jadikan kontrol itu hadir dalam penduduk-penduduk padahal seratus sekalian. Selaku pasar bukan kepentingan orang-orang terkenal saja, tapi yang masyarakat yang selalu menjadi keempat. Kami telah masuk panjang negara-negara seperti ini. Ini yang begitu. Saya di Kota Maghantar. Saya tekankan lagi bahwa tidak ada untung pun kalian kaum di sini. Ini berbicara persoalan dengan masalah kagumat. Kalian telah melakukan sistem penjualan. Mengarik aspirasi dengar, jangan menjadi muta, oleh semua kepentingan. Ini tidak baik dilakukan oleh siapapun. Baik oleh pemerintah daerah, mewakilin aspirasi, ataupun Kota Asosiasi Pasar Kariswa, saudara-saudaraku. Punda Pedagang S di awokasi dalam P2. Atalannya dengan gusus. Betul. Mereka mengenuh nasib di Kariswa untuk...